Satuan Narkotika Polres Kampar kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Desa Muara Jalai dengan menangkap dua orang pemuda berinisial HF alias Hadi 27 tahun dan MR alias Rafi 21 tahun. Keduanya merupakan warga Desa Muara Jalai, Kejamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Kedua pelaku ini ditangkap saat tengah menunggu seorang pembeli yang sebelumnya telah memesan barang haram tersebut. Dalam pengerbakan ini, salah seorang pelaku yang berinisial HF sempat berusaha melarikan diri. Saat dilakukan pengledahan oleh petugas ditemukan satu paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening serta uang tunai sejumlah kurang lebih 400 ribu rupiah. Menurut pengakuan pelaku MR, barang narkotika tersebut merupakan milik temannya dan dirinya hanya diminta untuk mengantarkan kepada seseorang yang telah memesannya. Kasat narkoba Polres Kampar, Ibtu Asdisa Mursid menyampaikan pengungkapan kasus ini setelah sebelumnya petugas melakukan pengintaian terhadap pelaku dan saat digerebek petugas salah seorang pelaku berhasil membuang barang bukti saat pelaku tersebut hendak berusaha melarikan diri. Berhasil mengamankan dua orang pelaku tindak pidana penyalah guna narkotik jenis sabu atau senama HF alias Tadi dan MR alias Rapi. Kedua pelaku kita amankan di Desa Morajalai, Kecepatan Kampar Utara. Saat kita melakukan pengerebekan, kedua pelaku sempat melarikan diri di mana setelah berhasil kita amankan, kita berhasil menemukan di duga narkotik jenis sabu sebanyak satu paket dari pelaku dengan inisial RF. Sementara dari pelaku inisial HADIS, berang bukti dibuang dalam kotak Rokok Yumail yang menurut pengakuannya ada sekitar 10 paket tidak berhasil kita temukan di duga sudah diambil sama teman-temannya. Kedua pelaku saat ini telah ditahan di Selma Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.